Intro Ambloknya akses jembatan penghubung antar desa, dusun Bumi Ayu, desa Banaran, kecamatan Pace dengan dusun Karanglo, desa Patian, kecamatan Loceret akibat banjir beberapa waktu yang lalu. mengakibatkan anak sekolah saat berangkat maupun pulang harus memutar sejauh 3 km. Karena untuk memperbaiki kembali jembatan yang diterjang banjir memerlukan biaya yang cukup tinggi, warga berinisiatif membangun jembatan darurat. Warga dusun Bumi Ayu, desa Banaran, kecamatan Pace secara gotong royong membangun jembatan darurat dari anyaman bambu, supaya anak sekolah tidak terlambat dalam menuntut ilmu. Karena sejak jembatan penghubung antar desa Amblok diterjang banjir, anak sekolah harus memutar hingga 3 km. Sejak pagi hari, puluhan warga dusun Bumi Ayu mulai memotong bambu milik desa. Dengan sukarela mereka bergotong royong membangun kembali jembatan yang Amblok diterjang banjir. Ali Mukarong, kepala desa Banaran, mengatakan ia bersama warga untuk sementara membangun kembali jembatan dengan anyaman bambu sambil menunggu jembatan dibangun permanen seperti sebelumnya. Bumi Ayu ini dilakukan untuk memudahkan kembali akses jalan anak sekolah maupun pedagang yang hingga ke pasar. Kalau upaya kita, jadi pemerintah desa Banaran, terutama Bumi Sari, Bumi Sari ini untuk upaya gotong royong. Kita mengumpulkan warga semuanya, kita cak gotong royong untuk membangun jembatan. Jadi nanti sistem termasuk sementara biar nanti anak-anak sekolah kita tidak kejauhan untuk lewat sekolah. Jadi berangkat sekolah tidak kejauhan, kita menggunakan bambu. Bambu itu tidak beli, bambunya bambu desa, milik desa sendiri. Jadi nanti kita bersama-sama gotong royong dengan warga untuk memperbaiki sementara biar anak-anak sekolah, biar bisa dilewati anak-anak sekolah. Seperti diberitakan sebelumnya, jembatan penghubung antar desa Banaran dan dusun Karanglo desa Patian Amblek diterjang banjir. Akibatnya anak sekolah harus memutar hingga 3 km untuk mencapai sekolahnya. Dari Nganjuk, Hari Adi Suanjito, GRTV GARGA REVOLUSI MULTIK MEDIA GARGA REVOLUSI MULTIK MEDIA